PEMBICARA 1 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 Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, kata Yesus, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Kristuslah yang berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa. Jika mereka mendengarkan suara ilahi yang berbicara melalui pemimpin besar mereka, mereka pasti akan mengenalinya dalam ajaran Kristus. Seandainya mereka percaya kepada Musa, miscaya mereka juga akan percaya kepada dia yang ditulis oleh Musa. Yesus tahu bahwa para imam dan rabi bertekad untuk mengambil nyawanya, namun dia dengan jelas menjelaskan kepada mereka kesatuannya dengan Bapak dan hubungannya dengan dunia. Mereka menyadari bahwa perlawanan mereka terhadap dia adalah tanpa alasan, namun kebencian mereka yang mematikan tidak dapat dipadamkan. Ketakutan menguasai mereka ketika mereka menyaksikan kuasa meyakinkan yang menyertai pelayanannya, namun mereka menolak panggilannya dan mengurung diri dalam kegelapan. Mereka jelas-jelas telah gagal mengembangkan kekuasaan Yesus atau menjauhkan rasa hormat dan perhatian orang banyak, di mana banyak di antara mereka yang diakinkan oleh firmannya. Dikutip dari buku The Desire of Ages, halaman 212 dan 213. Demikianlah bacaan Renungan Pagi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Kony, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, setoraku dalam Tuhan. Selamat, sahabat. Ingat kembali kutipan berikut yang kita sudah baca beberapa hari yang lalu. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2 berkata, Sang pencipta agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapak dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapak kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga, dimanapun kehadiran anaknya itu adalah kehadirannya sendiri. Firmannya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapak. Jadi, Allah Bapak mengurapi anaknya agar menjadi setara dengan Bapak. Sehingga, dimanapun anak Allah hadir, itu sama dengan kehadiran Bapaknya. Dan firman yang anak Allah sampaikan adalah sama dengan firman yang Allah Bapak katakan. Sederhananya, Allah Bapak hadir dan berfirman melalui anaknya. Itu sebabnya, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 799, paragraf 2. Adalah suara Kristus yang berbicara melalui para nabi dan Bapak mulai dari zaman Adam hingga akhir zaman. Jadi, firman Allah Bapak disampaikan kepada umat-umatnya melalui anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Contohnya adalah yang renungan hari ini nyatakan dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 27, paragraf 4. Kristuslah yang berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa. Jika mereka mendengarkan suara ilahi yang berbicara melalui pemimpin besar mereka, mereka pasti akan mengenalinya dalam ajaran Kristus. Suara Yesus adalah suara ilahi, bukan hanya sebagai anak Allah yang sebenarnya, namun Bapak telah tahbiskan Yesus, agar firman yang Yesus sampaikan adalah sama dengan firman yang Bapak sampaikan. Bapak berfirman melalui anaknya. Inilah makna suara ilahi tersebut. Sedihnya bangsa Israel meninggikan Musa dan menolak Yesus. Padahal Yesuslah yang berfirman kepada Israel melalui Musa. Perhatikan yang berikut ini dalam Councils for the Church, halaman 261, paragraf 4. Dari tiang awan, Kristus menyatakan tentang hari sabat. Akan tetapi, hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Keluaran 31 ayat 13 Hari sabat yang diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah, sebagai pencipta, juga merupakan tanda dia sebagai yang menguduskan. Tuhan dalam ayat ini adalah Allah Bapak. Tetapi ingat, Allah Bapak berbicara melalui anaknya. Itulah sebabnya Yesus yang menyampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan karena hari ini adalah hari sabat, mari kita pelajari tentang keluaran 31 ayat 13 ini yang berbicara tentang hari sabat. Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 198 tahun 1899 paragraf 35. Adalah Tuhan Yesus Kristus yang diselimuti tiang awan yang mengucapkan kata-kata ini. Suaranyalah yang menetapkan bahwa hari sabat harus dipelihara sebagai hari istirahat yang kudus. Sampai akhir zaman itu menjadi tanda antara Allah dan umatnya. Mereka yang memelihara hari pertama dalam satu minggu dan berusaha memaksa orang lain untuk memeliharanya, menyebut hari itu sebagai sabat Kristen. Namun, Kristus bukan pemiliknya. Hari ketujuh adalah hari sabat Kristen. Yesus bukan pemilik sabat hari pertama. Yesus juga bukan pemilik sabat lunar. Hari sabat pertama dan sabat lunar adalah ciptaan manusia. Sabat hari ketujuh adalah sabat yang Yesus ciptakan dan kuduskan. Dan karenanya sabat hari ketujuh adalah milik Yesus. Sebab sabat hari ketujuhlah tanda bahwa Allah adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Dan Allah lah yaitu Bapak yang menguduskan kita. Dan sabat hari ketujuh adalah hari Sabtu. Nyonya White suatu kali menjelaskannya kepada anggota dari denominasi yang lain. Dalam suratnya nomor 163 tahun 1904 paragraf 4. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa hari minggu adalah hari pertama dan hari yang disebut Sabtu oleh dunia adalah hari ketujuh. Suara ilahi telah menyatakan bahwa sabat adalah hari ketujuh dan hari ketujuh yang dimaksudkan adalah hari Sabtu. Karena sabat hari pertama dan sabat lunar adalah ciptaan manusia untuk menentang suara ilahi. Persis seperti ayat inti hari ini telah nyatakan bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya menolak Yesus. Mereka yang berbakti pada sabat hari pertama dan sabat lunar sebenarnya menolak Yesus, sebab Yesus adalah Tuhan atas hari sabat, yaitu hari Sabtu. Inilah contoh suara ilahi yang berbicara kepada manusia. Bapak kepada anaknya dan anak Allah kepada umat-umatnya. Renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names halaman 27 paragraf 5. Yesus tahu bahwa para imam dan rabi bertekad untuk mengambil nyawanya, namun dia dengan jelas menjelaskan kepada mereka kesatuannya dengan Bapak dan hubungannya dengan dunia. Gara-gara hari sabat, para pemimpin orang Yahudi hendak membunuh Yesus, padahal Yesus dengan jelas menyatakan bahwa dia satu dengan Bapaknya dan melalui dia Bapaknya berhubungan dengan manusia. Kita menerima suara ilahi Bapak melalui anaknya. Sekarang, bagaimana Yesus berbicara kepada kita? God's Amazing Grace halaman 195 paragraf 4 berkata, Tidak ada penghibur seperti Kristus, begitu lembut dan benar. Dia tersentuh dengan perasaan akan kelemahan kita. Rohnya berbicara kepada hati. Yesus sang penghibur masih berbicara kepada kita oleh kehadiran rohnya di dalam hati kita. Sebab rohnya Yesuslah yang berbicara kepada hati kita. Karenanya, suara ilahi masih berbicara kepada kita di dalam hati kita. Dengarlah dan turut. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga. Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting bagi kami, yaitu tentang suara ilahi. Engkau, ya Bapak, berbicara kepada kami hanya melalui satu jalan, yaitu anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya suara ilahi kami dengar melalui Kristus, dan dia berbicara dalam hati kami oleh kehadiran rohnya. Karenanya, tolong kami, ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini. Karena suaramu, ya Bapak, kami dengar melalui anakmu, dan dia masih berbicara kepada hati kami, sebab dialah sang penghibur yang engkau utus ke dalam hati kami agar kami berseru, ya Aba, ya Bapak. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.